Salam singgap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu, 10 September 2022, berjudul Ketulusan. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pena inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Ketulusan, adalah jawaban atas pertanyaan, siapakah yang mau? Agar mau datang menghampiri tata kasih karunia Allah dan mengalami kasihnya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, metode untuk bisa menunjukkan ketulusan seperti tulisan Yohanes di atas adalah, kita harus merenungkan kitab suci, misinya, dan tema-tema surgawi iman, kasih, serta tinggal di dalam tabiat penebus. Kita harus merenungkan kitab suci, memikirkan dengan tenang dan dengan tulus perkara-perkara yang berhubungan dengan keselamatan kekal kita. Rahmat dan kasih Yesus yang tiada batasnya, pengorbanan yang dilakukan demi kita, menjadi renungan kita yang paling serius dan paling hikmat. Kita harus tinggal dalam tabiat penebus dan pengantara kita yang kekasih. Kita harus berusaha mengetahui arti dari rencana keselamatan. Kita harus merenungkan misinya yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Oleh senantiasa merenungkan tema-tema surgawi, iman dan kasih kita akan bertumbuh lebih kuat. Kedua, metode untuk bisa menunjukkan ketulusan seperti tulisan Yohanes di atas adalah, iman kita perlu naik mengatasi bayang-bayang dan selalu biasakan diri menggunakan iman dalam Tuhan. Bila mana awan datang di antara engkau dan Allah, bila mana semua yang ada di sekelilingmu gelap dan menakutkan, bila mana musuh berdiri siap merampas jiwa dari ketulusannya kepada Allah dan kepada kebenaran, dan bila mana kesalahan muncul menarik dan masuk akal, maka sudah tiba waktunya untuk berdoa dan menggunakan iman dalam Allah. Dengan menyukai iman, maka jiwa disanggupkan untuk muncul di balik dirinya sendiri dan menembusi bayang-bayang kejahatan yang ditaruh menghambat jalan setiap jiwa yang berjuang untuk memperoleh mahkota kekal. Ketiga, metode untuk bisa menunjukkan ketulusan seperti tulisan Yohanes di atas adalah, memupuk roh mau diajar dan rendah hati dan hidup oleh percaya dan tidak menitik beratkan pada bukti-bukti semata yang menimbulkan ketidakpercayaan dan ragu-ragu. Allah tidak bermaksud untuk menghilangkan semua kesempatan untuk tidak percaya. Ia memberikan bukti yang harus diteliti secara cermat dengan pikiran yang rendah atau bersahaja dan roh yang dapat diajar, dan semua harus diputuskan dari beratnya bukti. Allah memberikan cukup bukti untuk dipercayai oleh pikiran yang tulus dan jujur. Tetapi dia yang berpaling dari beratnya bukti oleh karena ada beberapa hal yang tidak jelas kepada pengertiannya yang terbatas, akan ditinggalkan dalam suasana tidak percaya dan ragu-ragu, dan imannya akan menjadi seperti kapal karam. Keempat, metode untuk bisa menunjukkan ketulusan seperti tulisan Yohanes di atas adalah, memupuk kebiasaan hidup berserah sepenuhnya pada kehendak Tuhan sambil memberitakan Injil. Para pesuruh Allah diutus untuk melakukan pekerjaan yang telah dilakukannya semasih di dunia ini. Mereka menyerahkan diri bagi setiap bidang pelayanan yang telah dilaksanakannya. Dengan ketulusan dan kesungguh-sungguhan, mereka memberitakan kepada orang-orang tentang kekayaan yang tak ternilai dan harta yang tak dapat binasa yang berasal dari surga. Demikianlah rendungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.